Intro Self-launching program kawasan industri sadar jaminan sosial ketenaga kerjaan di Batam Indo Industrial Park atau BIP Batam Kepulauan Riau Pada minggu 11 November 2018 yang digelar Badan Penelenggaran Jaminan Sosial atau BPJS Ketenaga Kerjaan Mentargetkan kepesertaan kepada seluruh pekerja dan perindividu Setiap warga negara, baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah, berhak menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan Melalui berbagai sosialisasi dan upaya edukasi, masyarakat harus bisa menyadari bahwa pemerintah dan negara hadir untuk memberikan perlindungan menyeluruh tanpa berorientasi kepada keuntungan dalam bentuk jaminan sosial Direktur Pelayanan BPJS Ketenaga Kerjaan, Kris Nasarif, mengatakan beberapa program sadar jaminan sosial ketenaga kerjaan termasuk pada kawasan industri, bertujuan agar setiap orang yang berpenghasilan, baik sebagai pekerja formal maupun non-formal segera mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenaga Kerjaan sesuai Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Seluruh masyarakat berhak menerima fasilitas BPJS untuk Batam, hingga saat ini kepesertaan telah mencapai 95% Terempuan besar kami bahwa seluruh masyarakat Batam paham tentang manfaat BPJS Karena negara hadir, kalau boleh saya katakan, negara hadir tidak profit-orientasi, bahkan kita ada di laba Dan kalau boleh saya bilang, bahwa ini jaminan sosial yang dikelola negara itu termurah sedunia Kemudian manfaatnya sangat bermanfaat, karena kalau meninggal biasa itu dapat 25 juta Kalau meninggal hubungan kerja, ada hubungannya itu kurang lebih, misalnya upaya 1 juta dikalikan 48 Selama ini, sebagian besar masyarakat hanya berpikir bahwa BPJS Kesehatan adalah satu-satunya jaminan yang terkait dengan kesehatan Padahal BPJS Ketenaga Kerjaan juga menjamin kesehatan, terutama akibat kecelakaan kerja serta kematian Saat ini, kepengurusan peserta semakin dipermudah dengan membawa kartu identitas berupa KTP dan kartu keluarga Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan